ya sobat-sobat jadi sudah terpasang ya di box inverter 5000 watt seperti ini sobat-sobat ada kipasnya di samping dua dan di sampingnya lagi dua jadi mosfetnya ada 20 ya di bagian atas dan bawah jumpa lagi channel hari PLPS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu membuat box panel ada di depan kamera dan untuk keperluan inverter ya jadi sudah saya rakit atau sudah saya buat sedemikian rupa dalam masih keadaan kosong belum diisi inverter ya sobat simak terus cara pembuatan box inverter seperti di depan ini ya jadi inverter ini ya di lihat dari sampingnya seperti ini boxnya sudah saya kasih lubang ya yaitu untuk kipas yang ukuran 12 ya nah kipasnya sebesar ini dan di bawahnya lagi ada ukuran kecil yaitu 8 jadi yang atas 12 yang bawah 8 dan sudah diberi dia punya jaring-jaring pengaman atau kawat pengaman dan di bawah juga di sudah diberi untuk pengaman dan di samping sini ya sudah saya beri lubangnya yaitu lubang untuk ampere meter atau status baterai dan bawahnya output sebagai output dari inverter juga sudah dilengkapi dengan lampu ya lampu volt inverter dan PLN seperti itu sobat-sobat ya sobat-sobat jadi alatnya seperti ini ya untuk baterai kontrol di sini sudah ada skemanya dan akan ditempatkan di bagian sini nanti nah seperti ini sobat-sobat dan ini sebagai sunnya ya sunnya lumayan besar jadi 300 ampere dengan kapasitas 300 ampere dan satu lagi ya yaitu alatnya seperti ini ini untuk output AC nya jadi output AC nya ada pairingnya dibaliknya juga dan output AC ini akan ditempatkan di sebelah sini ya jadi seperti itu penampakannya sobat-sobat dan disini dilengkapi dengan CT nya ya yaitu CT nya seperti ini untuk membaca arus ampere ampere nya jadi berapa ampere yang lewat di sini nanti oke sobat-sobat simak terus tutorial cara membuat box panel untuk inverter 5000 watt ya sobat-sobat jadi untuk melubangi lampu ini ya saya saya menggunakan seperti ini ya alatnya yaitu holso yang ukuran 19 mili jadi pas sekali untuk dia punya lubang sini jadi alatnya seperti ini untuk melubangi lampu merah dan hijau yaitu untuk voltase AC dan untuk memotong ini ya saya menggunakan yaitu gergaji listrik seperti ini jadi dengan memakai mata gergaji besi atau plug seperti ini jadi mudah untuk melubangi atau membuat kotak jadi seperti ini ya di dalamnya ya dan untuk membuat lubang kipas juga memakai gergaji listrik yaitu yang kipas ini anginnya masuk ke dalam dan yang kipas ini anginnya dari dalam dibuang keluar jadi saya buat sebagai kipas dua kipas kanan kiri masuk dan keluar supaya kita nanti terbuang angin panas di dalamnya begitu juga yang dibawah jadi yang dibawah ini dari luar dimasukkan ke dalam dan yang ini dari dalam dibuang keluar jadi satu set untuk buang angin masuk dan keluar seperti itu sobat-sobat jadi boxnya masih dalam keadaan kosong Oke sobat-sobat simak terus kita akan menggunakan rangkai inverter 5000watt ke dalam box ini ya langsung kita buka ya inverter 5000watt nya ya jadi kita buka langsung untuk melihat atau memindahkan mesin-mesinnya ya ya jadi inverternya masih di box kayu nah seperti ini ya dia pembungkusnya ya jadi sistem inverternya seperti ini sobat-sobat yang nanti dia punya trafo akan pindah ke dalam box ini dan dia punya mosfet atau inverternya PCB nya juga pindah ke dalam sini Oke sobat-sobat kita akan pasang satu persatu untuk mengukur dan melayout ke dalam box panel ini simak terus ya sobat-sobat jadi sudah kita lepas saya satu persatu untuk memindahkan jadi sudah kita lepaskan dan ditinggal satu lagi ini ya yaitu yang dari trafo kabel trafo kita akan lepas juga simak terus sobat-sobat semua ya kabel-kabel plus minusnya sudah dilepas ya jadi tinggal baut-bautnya kita akan lepas sobat-sobat semua ya kita akan lepas ya jadi kita lepas satu persatu murnya ya jadi seperti ini sobat-sobat semua melepas baut-bautnya ya ya sobat sudah terangkat ya dia punya PCB nya dan kita bersihkan dulu karena banyak bekas serbuk kayu-kayu-kayu ya jadi kita bersihkan dulu sobat-sobat menggunakan kuat tono kotor serbuk kayu jadi seperti ini sobat-sobat dia punya PCB inverter 5000 Watt dengan 20 mosfet dan mosfetnya kanan-kanan kiri kita akan pasang di box panel ya sudah lumayan bersih oke simak terus sobat-sobat semua seperti ini ya dia punya PCB inverter 5000 Watt sudah dibuka semua kabelnya tinggal masuk ke box panel dan ini sebagai drivernya ya dan disini ada MTC buat kontrol temperatur ya jika mosfetnya panas dia akan otomatis on untuk kipas mendinginnya jadi seperti ini oke kita cek dibalik PCB nya sobat-sobat ya jadi dibalik PCB nya seperti ini sobat-sobat jadi sudah dicor ya dia punya jalur-jalurnya dicor dengan timah jadi lebih menghantar listrik dan lumayan lebih bagus dan disini ada keterangan sobat-sobat ya kecil ini ya jadi PCB ini bisa ya saya zoom seperti ini sobat-sobat nah jadi PCB di sini bisa digunakan untuk 12V 24V dan 36V dan 48V sobat-sobat semua ya jadi ada keterangan ya dengan mengganti R1 dan R2 untuk 12V menggunakan resistornya 36V 24V menggunakan resistor 75V 36V menggunakan resistor 110V dan 48V 150V jadi ini inverter bisa multi-fungsi untuk voltasenya nah yang sekarang ini sistem 48V ya sobat-sobat ya jadi akan di layout seperti ini sobat-sobat dia punya inverter 4000W nah jadi seperti ini ya akan di layoutnya seperti itu jadi inverter 5000W ini dia punya PCB di bagian atas di bagian atas dan di bawahnya trafo jadi cukup untuk box ini dengan menggunakan kipas 4 buah ya kipas 12 ukuran 12 dan 8 yaitu untuk menyedot dan mengeluarkan angin panasnya ya nah sobat-sobat jadi sudah terpasang ya di box inverter 5000W seperti ini sobat-sobat ada kipasnya di samping dua dan di sampingnya lagi dua jadi mosfetnya ada 20 ya di bagian atas dan bawahnya trafo dan sisa di bawah bisa cukup untuk NCB ya yang di bagian atas jadi seperti ini sudah dipasang di dalam box tinggal dirapikan dan nampakannya seperti ini sobat-sobat jadi sampai disini sharing atau berbaginya membuat box inverter 48V karena durasinya tidak cukup kita lanjut di video berikutnya salam sehat dan sukses selalu